Seperti mahasiswi kesehatan yang sedang memakai pakaian terusan khas seragam perawat Dia berdiri di situ melayang tanpa kaki Cita-citaku juga sama sepertimu Aku juga hanya ingin belajar Dan di kisah malam ini aku akan menceritakan pengalaman wawak kita yang mengalami serangkaian teror-horor Ketika dia berkuliah di salah satu kampus kesehatan yang ada di sana Awalnya semua berjalan baik-baik aja Terus tidak berselang lama Kemudian wawak kita ini mulai melihat penampakan-penampakan menyeramkan yang ada di kampus itu Dan hal itu terus terjadi hingga berujung kepada kesurupan masal Dan tepat disitulah akhirnya terbuka sebuah cerita mengenaskan tentang sosok yang konon sudah ada Dan sejak lama menghuni di kampus tersebut Kisah yang ternyata ada kaitannya dengan sebuah ruangan khusus yang ada di sana nih Nah penasaran bagaimana kisah selengkapnya? Jadi tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke ceritanya Wak ya Check it out! Oke Wak jadi kisah yang arahku kirimkan malam ini Dikirim sama Wak kita yang bernama Risa dari Manado, Sulawesi Utara Halo Risa, halo Wak Wak Manado Apa kabar dengan? Nah pengalaman horor yang dialami sama Risa ini Wak terjadi pada tahun 2011 lalu Ketika dia baru saja masuk kuliah di salah satu kampus kesehatan yang ada di sana Nah pada saat itu Wak peraturan di kampusnya mewajibkan seluruh mahasiswa baru untuk tinggal di asrama Selama satu semester semuanya wajib tinggal nginap di asrama itu Jadi nanti setelah OSPEC semua mahasiswa ini akan langsung diarahkan untuk masuk ke asrama Wak Saat itu OSPEC ini pun dimulai pada bulan Agustus tahun 2011 Di masa awal OSPEC Risa dan teman-temannya diajak berkeliling nih sama seorang kakak senior Untuk melihat gedung-gedung kampus mereka Ditunjukin tuh gudang ini ada di sebelah sini Gudang itu ada di sebelah situ Di situ tempat ini tempat itu semua lah pokoknya dijelasin kan Dan selain itu kakak senior ini juga menunjukkan letak asrama yang akan mereka tempati nantinya Untuk asrama junior Wak terbagi jadi dua tempat terpisah Ada asrama A dan ada juga asrama B Pada saat itu Risa dapat kamar yang ada di asrama A Nah pada saat para mahasiswa baru ini sedang melihat-lihat kondisi asrama mereka Tepat pada saat itulah Risa sudah merasakan sesuatu atau hawa yang tidak enak Dan kebetulan Risa ini juga bisa nengok Wak orangnya Dan kalian tahu pada saat kakak senior ini sedang menjelaskan fasilitas-fasilitas yang ada di asrama kan Wak Tepat di samping kakak senior tersebut Dengan sangat jelas Nadia Risa ini melihat ada sosok penampakan Dia adalah sesosok perempuan dengan pakaian terusan berwarna putih Seperti perawat Tapi Wak wajahnya hitam lebam Lebam matanya melotot Dan dia tidak punya kaki Jadi macam setengah badan gitu Wak Melayangnya di sebelah si kakak senior yang lagi jelasin apa ini kan Soh eh apa tuh kata si Risa Melihat penampakan itu Risa pun buru-buru langsung mengalihkan perhatiannya dan juga pandangannya Dia memilih untuk fokus pada penjelasan si kakak senior Wak Tapi sayangnya apa yang disampaikan oleh kakak senior itu justru malah membuat perasaan Risa makin gak enak Dimana pada saat itu si kakak senior ini tiba-tiba saja menunjuk sebuah kamar terkunci Yang di bagian pintunya Bagian pintunya ya Terdapat tanda silang berwarna putih Ya ditunjuk sama kakak ini Perhatikan ya ruangan ini katanya Terus dengan wajah serius kakak senior itu bilang Ini kamar X Kalian semua jangan pernah ada yang membukanya Karena ini adalah kamar khusus Mengerti? Meski kebingungan Risa dan teman-teman barunya ya serempak cuma jawab Mengerti kak? Mata mereka kan Jadi ada satu ruangan X gak boleh dibuka nih Singkat cerita Wak Rangkaian acara OSPEC akhirnya selesai Dan seperti yang aku bilang tadi Semua mahasiswa baru ini pun langsung diarahkan untuk tinggal di asrama Gak balik ke rumah Risa ada di asrama A beserta teman-teman barunya Nah di awal kehidupan Risa dan teman-temannya di asrama ini Wak Berjalan baik-baik aja Sampai akhirnya beberapa hari kemudian Mereka semua mulai mengalami teror-teror Menyeramkan gak sih Risa aja dok Nah teror tersebut bermula Wak pada suatu malam ketika seluruh mahasiswa Sedang berkumpul di kantin untuk makan Pada saat itu memang udah jadwalnya makan malam nih Wak Nah pas Risa sama teman-temannya lagi antri makan Wak Mereka dikejutkan dengan keberadaan seorang perempuan Dengan pakaian putih Yang tampak sedang duduk sendirian di salah satu meja Malam-malamnya perempuan itu gak makan Wak Cuman dia nunduk aja kayak gini di mejanya tuh Nengok itu ya agak takut lah mereka semua kan Tapi waktu itu mereka mikir Eh kalo misalnya kita sama-sama bisa nengok si perempuan ini Berarti bukan antu nih Memang cuman aneh aja mungkin dia kayak gitu Mungkin lagi sakit pula dia Soalnya memang betul gak Risa aja nengok kon Kawan yang lainnya juga nengok Dan pada saat itu mereka memutuskan Untuk duduk di meja makan Yang sama-sama perempuan itu Niatnya kayak pengen nemenin aja Takut dia kayak entah kenapa lagi sendirian Lagi sepi lagi kesedihan Mungkin nanti kita duduk aja lah disana dulu Biar dia tidak merasa kesepian gitu Dah mereka duduk ditengoknya kan Eh kenapa sih kakaknya Dah lah makan lah dulu gitu kan Tanpa banyak bicara mereka mulai fokus Memakan hidangan masing-masing Dan pada saat lagi asik-asiknya makan Mereka tiba-tiba dikejutkan lagi Dengan suara seorang mahasiswa Yang tiba-tiba teperanjat Dengan sedikit berteriak Si orang ini bilang Astagfirullah Perempuan yang tadi duduk disitu Kok gak ada Kata dia Nah ucapan tersebut lah yang membuat Si Risa serta temen-temennya sadar nih Eh Iya dia ngilang dia Padahal gak ada satu orang pun Dari mereka yang melihat Kapan nih si perempuan ini pergi Enggak doang Entah mungkin saking enaknya makan Apa kayak gimana Tau-tau hilang aja gitu Akhirnya di tengah rasa terkejut itu Mereka pun bilang Udah-udah-udah Mungkin kita yang terlalu fokus makan Sampai gak sadar Kapan dia pergi Kita nengok semua kan Nengok kata kawan-kawannya Nah berarti dia bukan hantu Dah tenang Berdoa aja lah semua Semoga semua aman-aman aja Kata salah satu yang menenangkan kan Wak Dah tuh Singkat cerita Memasuki minggu kedua Tinggal di asrama itu Gangguannya ternyata makin parah Wak Dimana pada saat itu Menjelang sore Tiba-tiba Risa ini kebelet pipis Dia berjalan lah Menuju ke kamar mandi umum Sesampainya disana Dia bertemu Dengan teman dari asrama B Namanya Indah Si Risa kan asrama A Ketemu sama si Indah anak asrama B Melihat keberadaan si Indah Dengan ramah Risa punya apa Eh Indah Mau kamar mandi juga kau Iya nih aku lagi ngantri Kata si Indah kan Tadi ada kakak senior Masuk ke dalam kamar mandi nih Tapi gak keluar-keluar Katanya Oh yaudahlah yuk Kita tunggu aja kakak itu keluar Kata si Risa kan Nah ditunggu Punya tunggu Kakak senior yang masuk Dalam kamar mandi ini Gak keluar-keluar Wak Akhirnya gegara takut kenapa-napa Risa pun memberanikan diri Untuk mengetuk pintu kamar mandi itu Halo Kak Masih lama Kak Hening Wak Gak ada jawaban dari dalam Risa ngomong lagi Halo Ada orang ini di dalam Katanya Masih tetap hening Gak ada jawaban kan Eh kayaknya kosong lah Wak Kata Indah Kayaknya kosong lah Kamar mandi ini Wak Kok yakin tadi betulan Ada kakak senior kita masuk Kenapa si Risa balik badan Nanya sama si Indah ini Wak Bukan yang menjawab Pertanyaan Risa Indah ini tampak Malah terpaku Menatap ke arah atas Kayak gitu dia Dan FYI Kamar mandi um di asrama mereka Ini gak ada atapnya Waktu itu Wak Jadi bagian atasnya itu Agak bolong gitu Kebayang lain kan Gak ada pelafon gitu Nah pada saat itu Dengan gemeteran Indah ini Terus menatap ke arah tembok Apa itu Tembok ke atas Kamar mandi itu Nah kenapa penasaran Risa ikut-ikutan menatap Ke arah yang sama lah Kan macam si Indah kan Wak Dan tepat ketika Risa melihat Ke atas sana Seketika jantung aku Hampir copot Wak Karena disitulah Risa melihat dengan jelas Ada sosok perempuan Yang lagi merayap gitu Wak Di tembok Macam cicak dia Rambut perempuan itu panjang Kan ke bawah Belumpur tapi Basah Lalu secara perlahan-lahan Sosok tersebut Memutar kepalanya Macam owl gitu Wak 180 derajat Menatap si Risa Sama si Indah yang ada di bawah tuh Ini Indah ngefreeze nih Risa juga ngefreeze lah Ketika mereka saling tatap-tatapan Tampaklah bawah Wajah sosok tersebut Hancurnat Dan salah satu matanya mau keluar Aduh ya Allah tebayang sama aku Ih Dan yang membuat mereka berdua Semakin gemetaran adalah Sosok ini tiba-tiba Merangka dia Turun Mendekati mereka Ini gak Risa aja yang nengok Risa udahlah dia indihome kan Wak Si Indah juga nengok Malah si Indah duluan yang tengok ya kan Melihat sosok tadi tuh turun Indah makin menjerit ketakutan Ya Tuhan Jangan nengok aku Jangan nanggu aku Kata Pingsan langsung si Indah ya Nengok indah pingsan Risa gak bisa apa-apa Dia hanya tetap berdiri Di tempat dia berdiri itu Wak Sambil memejamkan mata Dan terus berdoa Wak Lalu Tiba-tiba saja Tepat Di samping Telinganya Risa Dengan suara Lirih Dan serak Sosok itu bilang Kamu bisa Lihat aku kan Ya Wak Wah disitu langsung Dingin badan aku Tapi dia belum berani Buka mata nih Wak Cuman si Risa ngomong disitu Aku memang bisa melihat kamu Tapi tolong jangan ganggu aku Aku datang kesini Karena aku mau belajar Aku mau menuntut ilmu Kata Risa kan Dan selang beberapa lama Kemudian Hawa dingin yang ada di badannya Risa itu seketika perlahan-lahan Berkurang 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 Udah aman nih Udah aman Udah ilang dia nih Udah aman nih Dan pada saat Risa merasa Kalau suasananya sudah mulai aman Wak Dia pun memberanikan diri lah Buka matanya balik kan Tapi Sayangnya Apa yang sebenarnya terjadi Pada saat itu Ternyata berbeda Dengan apa yang dia perkirakan Wak Tadi kan Risa mengira Kalau situasinya udah aman nih kan Udah gak apa-apa lagi lah kan Padahal Tepat ketika dia buka matanya itu Wak Dia tengok lah ke samping Waktu dia nengok ini Wak Tepat disitulah Risa melihat Sosok perempuan yang merangkak Di tembok tadi Sedang berdiri Melayang di samping dia Tapi Di momen itu Penampilan sosok ini Udah berubah Wak Eh tadi sebelah sini aku tunjuk ya Udah berubah Sosok merangkak tadi Sudah tidak menampilkan Wajahnya yang hancur Malah kini dia lebih terlihat Seperti Mahasiswi Kesehatan Yang sedang memakai Pakaian terusan Khas seragam perawat Dia berdiri disitu Melayang Tanpa kaki Dan betul Wak Dia adalah sosok yang dilihat Sama Risa Beberapa waktu yang lalu Di asramanya Yang waktu dia muncul Tepat disamping kakak seniornya Lagi ngejelasin Apa tuh asrama Tuh lah dia sosok Tapi waktu ditengok Risa yang kedua kali ini Wak sosok tuh nampaknya sedih Kali Nadia Dan ini aku agak merinding juga Lalu dengan lirih Si sosok ini berkata apa Cita-citaku juga sama Sepertimu Aku juga hanya ingin belajar Kata dia Dan setelah mengatakan hal tersebut Sosok itu pun seketika balik badan Dan tiba-tiba menghilang Ih merinding aku ah Setelah sosok tadi menghilang Dengan panik Risa pun langsung menghampiri Indah yang masih pingsan tadi ya kan Gak lama kemudian Beberapa senior Datang itu Wak ke kamar mandi Mungkin karena denger suara mereka teriap Kayak gimana ya kan Dan langsung menghampiri mereka berdua Dengan cemas kakak senior ini pun langsung nanya Eh kenapa Indah Astagfirullah Kata mereka kan Gak tau kak Gak tau Indah pingsan Kata Risa gitu Eh awalnya kenapa Kok bisa sampe pingsan kayak gini dia Tadi kami mau ke Apa kan kak Mau pipis Tapi tadi Indah bilang Ada kakak senior Yang barusan masuk ke kamar mandi Kami tunggu-tunggu Dia gak keluar-keluar Nah pas saya ketok-ketok kamar mandinya Udah tiba-tiba Indah pingsan gitu aja Kata Risa Nah disini Wak Risa Memang sengaja gak mau menceritakan Soal penampakan tadi Karena apa Karena takut aku bikin heboh Nah dia bikin heboh asrama Awak baru tinggal 2 minggu disini Kita harus habisin 1 semester loh disini nih Nah denger Risa ngomong kayak gini Kakak senior ini pun nanya lagi Wak Beneran gara-gara itu Kamu gak ada liat yang lain kah Enggak kak Yakin gak ada Gak ada Bener kamu gak ada liat apa-apa Kata si kakak ini Entah apa yang membuat kakak senior itu Menanyakan hal tersebut berulang-ulang Wak Tapi lagi-lagi Risa tetap bilang Iya kak gak ada apa-apa Kok gak ada Yaudah lah kalau gitu Ayo kita gotong sama-sama Indah ke asramanya Kan Indah belum sadar nih Wak Nah Indah pun langsung segera dibawa kembali Ke kamarnya yang ada di asrama B Setelah itu kakak senior tadi pun juga meminta Risa Untuk kembali juga ke kamarnya yang ada di asrama Dia bilang Riz kamu istirahat ya Biar Indah kami yang urus Kata seniornya Nah dah lah tuh Risa pun balik lah ini Wak Sendirian ke kamarnya yang ada di asrama Setelah itu Risa udah gak denger kabar apa-apa lagi Tentang Indah Wak Hingga akhirnya Tanpa terasa jam makan malam pun tiba Risa dan teman-temannya yang ada di asrama Langsung menuju ke kantin untuk mengantri makanan Nah di saat yang bersamaan Risa tengok ada seorang temannya Dari asrama B Yang berjalan terburu-buru dengan membawa sepiring nasi Penasaran Risa kan nanya Eh mau kemana Wak Kenapa gak makan di kantin aja Ini loh aku mau bawain makanan buat Indah Dia sampe sekarang belum sadar loh Kata temennya Eh Indah belum sadar Iya Wak belum Kakak senior juga pada nemenin Indah di asrama tuh Katanya Eh ya Allah yaudah lah Abis makan aku kesana ya Kata si Risa Nah mengetahui Indah yang ternyata belum sadar ini Itu yang bikin Risa jadi gak tenang kan Wak Dia pun makan lah itu buru-buru Karena pengen segera menjenguk Indah di kamarnya Tapi Belum sempat Risa menyelesaikan makan malamnya di kantin itu Dia dan seluruh mahasiswa yang lagi makan di kantin Pada saat itu tiba-tiba dikejutkan dengan suara teriakan Perempuan yang sangat kencang dari asrama B Eh suara siapa tuh kata mereka kan Karena kaget semua orang ini pun langsung lah berlari tuh Rame-rame menuju ke asrama B Untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi Sesampainya disana Risa semakin terkejut Karena dia melihat bahwa Suara tadi berasal dari suara siapa Suara Indah Udah bangun dia Wak Tapi sedihnya pada saat itu Indah ini bangun dalam keadaan tubuh Kejang-kejang Dan dia terus-menerus berteriak histeri Sambil menangis Kakak senior yang disana udahlah mencoba menenangkan dia Dan dia bilang Indah Indah kenapa Indah Indah kamu kenapa yang tenang nek yang tenang Kata dia gitu kan Bukannya menjawab pertanyaan kakak-kakak senior tadi Indah ini justru ketawa dia cekikikan Ngihihihihihihi Ngatai gitu Dan suara Indah pada saat itu juga seketika berubah Wak Bukan suara Indah seperti biasa ya Nah sikap Indah yang mendadak aneh itu pun Membuat para kakak senior yang datang kesana Dan teman-teman yang lainnya pun sadar Kalau Indah sudah kesurupan Gak berselang lama kemudian Indah kembali teriak Abis itu dia nangis lagi Terus dia ketawa Nangis teriak ketawa Nangis teriak ketawa gitu aja terus Wak Dan yang membuat suasana semakin mencekam adalah Hanya dalam waktu singkat Tiba-tiba saja ada banyak Mahasiswa lain di asrama B Yang juga kesurupan Gak cuman si Indah aja Jadi macam kesurupan massal gitu loh Wak di asrama B itu Akhirnya gara-gara situasi sudah mulai tidak terkendali Para kakak senior ini pun teriak Semua mahasiswa kecuali senior Segera kembali ke kamar masing-masing cepat Mendengar teriakan itu Risa dan teman-temannya pun Langsung lah itu balik ke kamar masing-masing Kan ada juga yang balik ke asrama A Di saat yang bersamaan kakak senior tadi juga memanggil Satpam kampus Wak dan juga ibu pengurus asrama Untuk membantu mereka Menangani mahasiswa yang kesurupan Di asrama B Nah ada sesampainya Risa di asrama A nih Wak Dia udah gak tau lagi nih apa yang terjadi di luar sana Risa dan teman-temannya hanya bisa berdoa Semoga situasi dapat cepat dikendalikan Semoga indah Beserta seluruh teman-teman mereka yang kesurupan di asrama B Tadi juga bisa segera sadar Udah lah kita berdoa sama-sama aja lah Kata mereka gitu kan Nah dah tuh Semua mahasiswa yang ada di asrama A Hanya bisa terdiam dengan perasaan cemas Wak Pada saat itu saking takutnya Salah satu temannya Risa yang namanya Dini Sampai nangis dia Tapi didiemin makin lama Makin histeris nangisnya Wak Risa sama teman-temannya udah lah tuh berusaha menenangkan Eh kok kenapa Din tenang tenang baca doa Itu kan lagi diobatin mereka semua Doa ingat-ingat baca doa Din tenang Mendengar ucapan Risa dan teman-temannya itu Secara mengejutkan Dini berkata Aku takut aku takut Tadi ada perempuan gak punya kaki Terbang ke arahku Katanya Ucapan Dini itu langsung bikin mereka ketakutan lah Wak Eh ngapa dia ngomong kayak gitu tuh Untungnya gak lama kemudian Ada nih salah satu kakak senior Yang datang ke asrama A Untuk memeriksa keadaan mereka semua disana Dahlah mereka pun langsung menceritakan Apa yang dialami Dini ke kakak senior ini Setelah mendengar cerita tersebut Entah kenapa si kakak senior ini merasa Kalau eh kayaknya dia gak beres lah sama si Dini nih Karena pada saat itu posisinya si Dini ini Masih nangisnya senggukan Wak Akhirnya Wak Dini pun diarahkan Untuk bergabung juga ke asrama B Supaya bisa ditangani bersama dengan Mahasiswa lain yang masih kesurupan Mau diangkut nih si Dini ini kan Nah tapi Wak belum sempat Dini ini Dibawa ke asrama B Secara mengejutkan tiba-tiba Dini yang dari tadi menangis senggukan itu Berhenti nangisnya Diam dia Tenang dia gitu Wak Lalu disini tiba-tiba Dini bilang Saya gak apa-apa katanya Betul kamu sudah gak apa-apa Udah-udah kamu gak usah takut Berdoa yang kuat ya Dek Kata si kakak senior tadi menenangkan si Dini kan Nah mendengarkan ucapan kakak senior itu Bisa kalian tebak si Dini ini jawab apa Dengan tatapan kosong Si Dini bilang Kenapa aku harus takut Aku kan sudah mati Tidak ada yang perlu ditakutkan Kata dia Ucapan Dini itu pun seketika membuat mereka semua yang ada disana Kaget bukan main Aduh aku aja merinding Dan tidak lama kemudian mereka pun semakin dibuat terkejut lagi Ketika Dini nih Wak tiba-tiba berdiri Kayang dia langsung Kayang Dan dalam posisi kayang ini Lagi-lagi dia ketawa Baca kiki kan Mereka semua yang ada disana pun Sadara udah gak betul nih Keserupan fix Dini nih Keserupan Di saat yang bersamaan Pak Sarpam dan juga ibu pengurus asrama Yang tadi menangani mahasiswa keserupan di asrama B Tiba-tiba datang juga nih ke asrama A Kenapa mereka berdua datang? Awalnya mereka ini mau ngasih pengumuman Kalau udah tenang Kondisi di asrama B sudah aman kok Tapi belum sempat mereka mengatakan hal itu Mereka malah terkejut Dengan suara teriakan kakak senior yang bilang Pak bu tolong bu Mahasiswa asrama A Dengan keserupan juga Udah akhirnya dengan sigap Mereka pun langsung bahu-membahu Berusaha menyadarkan Dini yang lagi kayang ini Tapi di saat yang sama Dini terus-menerus mengeluarkan suara yang berbeda-beda Wah eh kadang-kadang suara yang macam anak kecil Nah dia Terus berubah jadi suara laki-laki Suara nenek-nenek Nanti jadi auman hewan Dan balik lagi nanti ke suara perempuan Kayak gitu terus Dan anehnya Wak Dengan suara yang berbeda-beda itu Dini ini hanya berteriak dan mengaum Tapi pada saat suaranya berubah jadi sosok perempuan Barulah disitu Dini ini menangis Sambil mengatakan sesuatu yang membuat mereka semua yang ada disana merinding Wak Jadi suara apapun yang bolak-balik masuk ke dalam diri dia itu Dia cuman ngau Kayak gitu sama teriak aja Tapi giliran di suara cewek dia nangis Dia bilang apa Wak Dengan suara yang pilu Si sosok perempuan dalam tubuh Dini ini pun bilang Aku ingin seperti kalian Aku ingin belajar Aku ingin sekolah Aku tidak ingin disini Semuanya dingin Gelap Sakit Aku tidak mau disini Katanya Makin chaos lagi lah suasana disana Wak Dan betul ngikut kayak di asrama B Beberapa mahasiswa di asrama A pun Ikutan kesurupan Total waktu itu nanti ada 10 orang di asrama A juga kesurupan Dan untungnya pada saat itu mereka semua bisa cepat disadarkan kembali Hanya tinggal di ini aja yang masih kesurupan Udah lah dia yang duluan kesurupan Mancing kesurupan yang lain Yang kesurupan yang lain dia selesai Dia pun belum selesai-selesai Akhirnya gara dini ini beragama nasrani Pihak polisi Eh pihak polisi pula Pihak asrama pun langsung memanggil pendeta untuk membantunya Dan tidak lama setelah pendeta itu membantu Menyadarkan dini Sosok yang merasuki dini pun Bisa dikeluarkan Alhamdulillah Dan ternyata Wak eh Sejak kejadian kesurupan masal kemarin Gangguan demi gangguan masih terus aja terjadi di asrama tuh Bahkan pada suatu malam nih Wak ya Secara mengejutkan kesurupan masal itu pun kembali terjadi lagi secara bersamaan Baik di asrama A sama asrama B Aaaa teriak dua-duanya Kesurupan total ada Ada 20-an mahasiswa anak disitu Kesurupan semua Hal itu jelas membuat situasi sangat kacau lagi disana kan Wak Dan di tengah situasi yang sangat mencekam itu Beberapa kakak senior pun langsung mengajak semua mahasiswa baru yang masih sadar Kumpul kalian semua di lapangan Kata mereka Termasuklah aku tuh Nadia Sama beberapa mahasiswa yang masih sadar itu kan Udah kami pun langsung lah berlari ke lapangan gitu Kata si Risa Nah sesampainya di lapangan Wak Secara mengejutkan salah satu kakak senior Yang memimpin pertemuan mendadak itu Langsung bertanya sama mereka semua yang udah mengkumpulnya Apa ada diantara kalian yang membuka kamar ex? Kata yang langsung Diam semua kan gak ada yang jawab tuh Kak seniornya bilang lagi Kalian tidak akan dihukum kalau mengaku Justru ini demi kebaikan kita bersama Kalau kalian gak ada yang ngaku disini Kondisi di asrama kalian ini gak akan selesai-selesai Kata si kakak Mendengar ucapan tersebut Tidak lama kemudian Adalah ini Wak Sekitar 5 orang mahasiswa Majulah itu ke depan Salah satunya adalah Indah Yang pertama kali kesurupan yang nengok Ada setan cicak dekat kamar mandi itu Wak Nah itu Dengan suara lirih mereka semua bilang Maaf Kak Kami sempat membuka kamar ex Karena kami penasaran Kenapa gak boleh masuk Ya Tuhan kalian Benar cuman berlima ini aja Siapa lagi yang buka kamar ex? Jangankan buka Cuman ngintip aja siapa? Kata si kakak senior kan Majulah gila ini beberapa orang Wak Satu persatu dari mereka mulai ngaku Iya saya juga masuk Iya saya juga ngintip Dan kalian tau Wak Mereka-mereka yang maju ini Yang ngaku Yang memang mereka membuka Atau sekedar mengintip ke kamar ex itu Adalah mereka-mereka yang Mengalami kesurupan Di awal pertama tadi Ingat kalian yang 20 orang tuh Anilah yang maju-maju nih semua nih Jadi gak secara bersamaan Ganti-gantian Mungkin Indah sama kon-konnya Dulu berlima Abis itu ada lagi berdua Abis itu bertiga Kayak gitu Jadilah ini berdua puluh orang Mengetahui hal tersebut Kakak senior tuh memang gak dihukumnya Tapi dia bilang kayak gini Wak Biasanya kesurupan masal Di asrama ini memang terjadi Karena ada yang membuka kamar ex Dan ternyata betul ya Kalian memang membukanya Perlu kalian tau Kalian masih beruntung Karena yang terjadi pada saat ini Masih sebatas kesurupan masal aja Dulu di angkatan kami Ada yang sampai harus dilarikan Ke rumah sakit Dan sempat hampir Kena gangguan jiwa Dan butuh waktu lama Hingga akhirnya dia pulih kembali Dibikin sampai hampir DGJ Wak Dengar ucapan kakak senior itu Risa sama kawan-kawannya Jadi makin penasaran lah kan Emang ada apa dengan kamar ex itu Kenapa hanya dengan membukanya saja Bahkan mengintipnya saja Tuh bisa bikin kesurupan ya kan Bisa bikin si sosok ini marah Nah untuk menjawab pertanyaan tersebut Si kakak senior ini pun Akhirnya Menceritakan semuanya Ntar lu minum aku dulu Oke Jadi Wak Konon katanya Bertahun-tahun yang lalu Ada nih Seorang perempuan Yang juga kuliah di sana Awalnya semua berjalan lancar Berjalan baik-baik saja Sampai akhirnya Pada suatu hari Secara mengejutkan Perempuan ini Mengalami kecelakaan Sehingga dia terpaksa Harus kehilangan Kedua kakinya Gak ada kaki dia Nadia Tahan Lalu setelah kecelakaan tragis itu Perempuan ini pun dikabarkan Keluar dari kampus Ada beberapa versi lah Alasan dia keluar Wak ada yang bilang Dia di DO sama kampus Ada juga yang bilang Kalau dia sengaja keluar Gara orang tuanya sendiri Yang malu dengan kondisi Dia yang gak punya kaki itu Pokoknya adalah rumur-rumur kayak gitu Tapi entah mana yang betul nih Tapi yang jelas Hal itulah yang membuat Si perempuan ini Merasa sangat terpukul Saking sedihnya Sampai-sampai Dia pun dengan nekat Memutuskan untuk Mengakhiri nyawanya sendiri Di asrama itu Wah eh Dan Kamar X tadi Adalah kamar khusus Yang berisi Barang-barang peninggalan Milik perempuan itu Risa juga gak tau nih Wak kenapa Barang-barang itu Gak dikembalikan aja Ke pihak keluarga Atau dibuang aja lah gitu kan Tapi yang jelas Tapi yang jelas Sejak saat dulu Eh sejak dulu Pihak kampus ini Memang sudah sepakat Untuk menyimpan semua Barang-barangnya si perempuan ini Di dalam kamar X Dan semua orang Dilarang untuk Membuka kamar X Itu Itu aja informasi Yang bisa didapat sama si Risa Wah eh Nah selagi si kakak tadi Menceritakan kisah Tentang perempuan itu Wak Kalian tau Di saat yang bersamaan Risa yang notabene-nya Indihome ini Melihat dengan jelas Bahwa Sosok perempuan Tanpa kaki itu Juga ada Di antara mereka Wak eh Sosok itu melayang Tepat di samping Kakak senior Yang sedang menceritakan Kisahnya Dia masih menggunakan Pakaian terusan putih Nah dia Kasaragam perawat Uh Uh Aku merinding Wak Bentar tiba-tiba Merinding banget Nah dia berdiri tuh Sebelah kakak itu kan Nah dan sosok itu Terus menatap lurus Ke arah Risa Dengan wajah yang sedih Aku tengok Dia naik ada Di sebelah kakak itu Dia balik badan Dan dia pun menghilang Bersamaan dengan Perginya sosok itu Si kakak senior ini pun Langsung bilang lagi Ke anak-anakan Mulai besok Kegiatan kalian Full untuk Acara keagamaan saja Kita akan berdoa Sesuai dengan Tuntunan agama masing-masing Jangan lupa berdoa Semoga kejadian Kesurupan masal Seperti ini Tidak terjadi lagi Doakan semoga Sosok itu tenang Dan jangan Pernah ada Yang nekat Membuka kamar Ex itu lagi Mengerti Mengerti kak Ah kalian Pertama Tanya ngerti 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 Buka juga Kayak ginilah Itu mungkin Dalam hati kakak Sudah tuh Singkat cerita Kesokan harinya Acara keagamaan itu pun Dimulai Dan sejak saat itu Situasi dan kondisi Di asrama pun Mulai berangsur-angsur Normal kembali Risa bilang Gangguannya sesekali Memang masih ada Tapi udah gak se ekstrim dulu Risa dan teman-temannya pun Dapat melanjutkan kuliah Mereka dengan tenang Di sana Alhamdulillah Merindingnya beda Oke Wak Jadi tuh tadi Pengalaman horor Yang dialami oleh Risa Pada saat kuliah Di salah satu kampus Kesehatan yang ada di sana Menurutku Kisah ini Jadi pelajaran yang Sangat besar Untuk kita semua Wak Ingat gak kalian Waktu si Dini Keserupan sosok perempuan Tuh dia bilang apa Dia bilang Aku gak mau disini Disini semuanya gelap Disini dingin Sakit Gitu kan Aku juga ingin Belajar seperti kalian Aku ingin sekolah Seperti kalian Ya Allah Dari kalimat itu aja Kita tuh bisa tau Kalau si sosok ini pun Merasa menyesal kali ini Sudah memilih Mengakhiri hidupnya Ya gak sih Di satu sisi Kita gak bisa denial Wak Kalau apa yang dialami Oleh perempuan itu Semasa hidupnya Memang sangat besar Eh berat kali ya kan Tapi bagaimanapun itu Solusi yang dia pilih Untuk mengakhiri hidupnya Tetap tidak bisa dibenarkan Semoga kisah ini Jadi pengingat Untuk kita semua Bahwa apapun yang kita alami Sesulit apapun itu Wak Kita harus tetap bisa bertahan ya Ingatlah selalu Bahwa Tuhan Gak pernah ngasih Cobaan melebihi Batas kemampuan kita semua Dengan segala yang terasa Berat ini Berat kali kan Wak Tenang Nantinya juga pasti akan selesai Percaya Wak Kita punya Tuhan Kita doakan sama-sama Semoga Wak Kita Risa ini selalu sehat Dan semoga juga Sosok perempuan tadi Mendapatkan tempat terbaik Di sisi Tuhan Yang Maha Esa Amin Jangan lupa nyalakan notifikasi Supaya kalian tahu Kalau aku upload video baru And as always Jangan lupa untuk klik tombol subscribe Supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik Dan menegangkan dari channel aku See you next video Wak Bye Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati